Oke teman-teman disini timeline atau garis waktu artinya adalah durasi atau bahan-bahan yang akan kita gunakan ya disini teman-teman bisa kita lihat ya ada simbol video dan juga ada simbol suara untuk kunder share sendiri disini nanti video yang kita masukkan itu akan selalu berdampingan dengan suara jika memang ketika diimpor videonya itu terdapat suara ya kita coba kita tarik disini untuk pre-stock ya kita drag saja ke bawah maka disini ada suaranya langsung tetapi untuk video yang tidak ada suaranya maka previewnya hanya gambar saja ini berbeda dengan aplikasi Premiere Pro memang untuk suaranya nanti bertumpuk di bawah kalau untuk kunder share filmora itu bertumpuk langsung dengan videonya seperti ini oke kita hapus saja dulu kita ambil pada video yang sudah ada suaranya oke kita lihat disini ada tanda mata berarti untuk hide dan untuk no ya seperti ini kalau di klik seperti ini maka tidak akan tampil di preview kita coba dulu ya tetapi kalau dinyalakan maka akan tampil di preview ya seperti itu kita mute saja untuk suaranya ketika kita di klik seperti ini ketika kita adakan kembali maka menjadi terlihat selanjutnya disini juga ada toggle track lock ya artinya videonya di lock di kunci untuk posisi mode tidak berubah kalau misalkan teman-teman sudah sudah dirasa pas editingnya tinggal di kunci saja maka ini tidak bisa dirubah terkunci seperti itu oke pada dasarnya track ini seperti layer jadi ini nanti kita akan bertumpuk ya caranya teman-teman kita tarik lagi yang tadi hasil record ketika dibuat disini maka yang tampil adalah video yang paling atas seperti itu begitu pun dengan audionya adalah audio yang paling atas disini tetapi ketika keluar suaranya akan menjadi band rock kita coba teman-teman kita bisa lihat dibawah oke jadi seperti itu untuk hasilnya oke kita menuju ke menu-menu selanjutnya kita menuju di samping dulu disini ada ripple ya jadi ripple itu ketika kita mengedit otomatis si gambar yang dibuang itu tidak akan menyisakan ruang kosong kita coba dulu kita diseleksi disini untuk videonya ya caranya teman-teman untuk diseleksi bisa mendrag seperti ini ada tanda gunting kita klik kanan oke seperti itu lalu kita drag dan ini andai kata akan kita hapus ya kita klik kanan lagi kita pilih disini untuk videonya oke video ini akan kita hapus dengan ada tombol tong sampah ketika dihapus karena ripple nya itu aktif maka akan menyambung ke video selanjutnya seperti itu kalau ripple nya itu aktif tetapi kalau disini tanda rantai auto ripple nya itu op ya berarti ketika kita di delete videonya maka akan menyisakan ruang kosong tidak otomatis langsung mengisi ke video sebelumnya seperti itu untuk ripple ya oke itu untuk ripple lalu ada tanda plus ya disini ada ad track video ad track audio ini jadi maksudnya untuk menambah dari layer nya ya semakin banyak layer maka kita pun akan semakin pusing juga ya karena memang banyak video yang dimasukkan ad track audio juga sama seperti itu jadi ada beberapa disini ada satu dua tiga ya dan audios ini sudah bertambah ada dua juga ini bisa digunakan untuk back sound ya nanti kita coba dan selanjutnya ada empati ya track jadi kita akan hapus saja seperti ini maka track yang tidak ada isinya akan otomatis terhapus itu yang pentingnya seperti itu dan untuk ukuran ya disini mau kita terlihat kecil atau normal atau mungkin kita bisa kurang jelas kita bisa menggunakan big ya kita gunakan versi normal saja karena tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kecil oke untuk open track manager disini kita bisa langsung menambahkan ya dari video mana yang akan ditambah track nya dan audio mana akan ditambahkan track misalkan disini kita tambahkan dua lalu ini juga kita tambahkan ketika di tekan oke maka bertambah dua sepertinya secara sekaligus itu untuk panel panel di sebelah kiri dan selanjutnya disini ada undo ada redo sepertinya tidak usah dijelaskannya itu untuk maju satu kali dan mundur satu kali dari history dan ketika kita klik videonya ada beberapa disini ada crop ya yang berfungsi untuk memotong gambar ya atau memotong video kita coba tinggal di klik saja untuk cropnya disini ada panel teman-teman bisa diperhatikan untuk area cropnya ya dari mulai rasio jadi rasio itu adalah bentuk dari gambar yang akan kita crop nanti jadi ketika kita ditekan oke seperti ini videonya itu akan menjadi 4 berbanding 3 jadi ketika nanti di ekspor ini akan menghasilkan ruang yang hitam kalau modenya seperti ini maka ketika kita mengekspor itu harus sesuai dengan rasio awal dari video yaitu 16 berbanding 9 atau kostum juga kita bisa disini kita bisa memasukkan dari jumlah resolusinya kebetulan yang dari pexel.com itu maksudnya channel pexel yaitu resolusinya 1280 dengan 720 untuk resolusinya itu untuk meng-crop ya kita ambil saja tentunya semakin kita crop maka gambarnya akan semakin kecil dan semakin terlihat membesar Oke kita oke dulu dan hasilnya ini seperti ini itu untuk crop selanjutnya kita ke menu speed ya atau mau di kecepatan durasi kecepatan gambar kita tinggal klik saja kita pilih dulu untuk videonya kita hapus saja lalu pilih disini ini sorry kita dipilih ada speed ya paste test berarti cepat normal biasa saja print frame berarti untuk menahan video dengan beberapa frame reserve berarti berbalik ya kita coba slow dulu untuk slow kita sampai 0,01 ya otomatis ini akan menjadi panjang karena videonya akan menjadi lebih slow lagi ya kita bisa pilih disini ada panel jump to it timeline ya oke bisa kita lihat kita play saja suaranya pun menjadi berubah karena memang videonya sangat menjadi slow ya oke kita pause dulu dan kita ganti nanti kembali speednya menjadi 0,1 misalkan oke kita klik sekarang menjadi cepat sekali malah seperti ini dan sekarang kita coba untuk resep ya selanjutnya untuk resep ya kita klik dulu seperti yang tadi kita lakukan di sini di kecepatan di sini di kecepatan maksud saya di kecepatan ada resep ya jadi dibalikkan kita coba lihat ya di sini gambar pertama adalah gambar dari sebuah pagar oke dan gambar terakhir adalah gambar dari sebuah logo seperti ini untuk membalikannya teman-teman klik dulu lalu ada kecepatan lalu ada resep ya kita coba kita coba di play oke ini menjadi di belakang ya karena tadi maksud saya menjadi di depan asalnya dari di belakang dan ini akan terlihat kontras ketika memang orang-orang itu berjalannya menjadi terbalik ya ini berjalan mundur ini juga sama burung juga berjalan mundur ini sama mereka menjadi berjalan yang indur resep jadi dibalikan yang depan jadi belakang yang belakang jadi depan begitupun air terjun yang berjalan mobil dan lain-lain seperti itu oke itu fitur untuk resep Hai selanjutnya kita akan menuju ke advance color ya di sini lebih seperti color grading ya caranya teman-teman tinggal di klik saja kalau sudah di klik disini kita disuguhkan dengan beberapa panel ya ada auto ini dilakukan secara otomatis untuk warnanya jadi terlihat lebih terang dan disini juga ada panelnya panel dari threshold juga ada value yang untuk keterangannya juga ada white balance ini untuk temperatur ya semakin biru semakin kuning dan disini semakin ungu dan semakin hijau ya teman-teman bisa diatur saja lalu ada 3d load ya biasanya ini load itu seperti settingan bawaan atau seperti settingan yang template ya misalkan ini 007 series ya jadi hasilnya seperti ini atau kita pilih Batman hasilnya seperti ini ya seperti itu jadi ini load yang sudah digunakan atau settingan yang sudah jadi selanjutnya ada color ya di sini ada beberapa settingan untuk exposure itu meningkatkan kecerahan secara keseluruhan dari unsur-unsur warna kalau brightness itu hanya warna putih saja kalau kontras itu untuk menajamkan ya bisa dilihat disini semakin tajam jadi untuk warna hitam dan putih itu semakin kontrasnya seperti ini tapi untuk brightness ini akan semakin terang semuanya kalau exposure warna semua warna akan semakin terang kalau brightness hanya warna putih saja juga ada p-brand ya p-brand p-brand ini lebih ke penguatan ya seperti ini jadi warna orangnya bisa kita lihat seperti itu dan selanjutnya juga ada saturasi kalau kita bisa lihat di warna-warna yang lebih kontras yang kita tarik seperti ini ini dilihat dari warna biru ketika kita tarik warna birunya itu menjadi sangat biru ya seperti di warna-warna yang lain kita nah disini kan warna hijau kita turunkan hijaunya menjadi kurang tajam tapi ketika kita naikkan hijau dan putih emang selesai hijau dan kuning disini akan menjadi lebih tajam seperti itu oke kita cancel saja kita lanjut dengan menggunakan green screen ya atau fitur chroma key caranya kita impor dulu untuk bahannya teman-teman bisa di klik dua kali setelah itu kita arahkan pada video ini yang akan kita ambil ya yang ada green screen nya oke kita tinggal tarik saja kita hapus yang di belakangnya disini terlihat untuk warnanya ada tidak hanya warna merah tidak warna hijau saja tapi juga ada warna merah ya seperti ini oke kita akan coba menggunakan green screen kita klik saja lalu pilih disini ada advance color tuning ya Oh sorry maaf saya ada green screen disini setelah itu tanda e-dropper disini kita klik pada warna merah oke otomatis warna merahnya ini menjadi hilang dan untuk di belakangnya menjadi warna hitam atau menjadi warna transparan ya untuk bisa dilihat kita coba bandingkan dengan video yang lainnya kita tarik ke bawah seperti ini bisa kelihatan disini menjadi transparan itu fungsinya untuk green screen ya pada dasarnya bukan green screen tetapi satu warna yang diambilnya seperti itu jadi terlihat ya tidak hanya warna merah kita juga bisa menggunakan warna hijau kita pilih disini lalu kita klik lalu kita ambil warna hijau nya oke seperti itu jadi warnanya juga gambar monyet ini ada di belakang video oke itu untuk chroma key ya menggunakan alat green screen ya di sini bisa dilihat untuk settingannya juga selanjutnya teman-teman ada kita hapus dulu yang red screen dan green screen nya ada transform ya transform itu berkaitan dengan posisi baik itu rotasi untuk memutarkan flip ya untuk membalikkan ada horizontal ada vertikal terus juga ada scale disini memperbesar dan memperkecil lalu ada position ya position itu untuk menggeser ya atas bawah dan kiri kanan atau vertikal dengan horizontal seperti itu itu untuk transform selanjutnya di sini ada komposit ya komposit itu jadi berhubungan dengan warna ya di sini ada multiply darken terus ada color brown ini akan terlihat jika kita sudah membandingkan antara dua video ya kita coba kita tarik di sini biasanya yang tidak akan terlihat itu adalah warna hitam atau warna-warna karena solid lainnya ya kita lihat di sini kita pilih tadi di green screen lalu kita pilih komposit lalu kita pilih multiply ya otomatis gambar yang di belakangnya menjadi kelihatan karena gambarnya ini menjadi transparan tapi dengan mode multiply opposite nya bisa juga kita dikurangi seperti ini semakin kecil maka warnanya semakin transparan tetapi perlu diperhatikan juga gambarnya pun di sini akan semakin menghilang seperti itu ya semakin kecil oke ini pun sama bisa dilihat warna hijaunya menjadi hilang karena solid warna hijau itu menjadi hilang ketika di multiply ya ketika kita geser seperti ini otomatis yang warna hijau menjadi hilang tinggal kita kurangi saja seperti itu jadi lebih ke bagaimana warna itu berpadu antara dua video biasanya orang-orang Photoshop atau orang Corel itu biasanya mengerti ya diantara blending mode ini kebetulan ini kita dasar dulu kita pengenalan dulu itu saja selanjutnya teman-teman kita hapus dan kita masuk ke mode stabilization ya stabilization itu digunakan untuk memperbaiki gambar yang bergetar ya disini kan sudah dibuat analisa jadi gambar yang bergetar itu artinya ketika kita membuat satu gambar dengan kamera dan jalannya atau tracknya efeknya itu tidak mulus maka gambar itu akan goyang kebetulan ini adalah video yang sudah mulus semuanya dalam artian memang sudah video sudah dipublish jadi tidak akan terlihat bagaimana bergetarnya atau tidak dan untuk ketika kenapa bisa dikategorikan bergetar atau tidak nanti efeknya bisa kelihatan karena gambarnya itu menjadi di zoom ya seperti itu bisa dilihat ya ini untuk andonya kecil dan ini untuk redonya setelah di stabilis jadi gambarnya akan lebih di jumlah kemungkinan ada gambar-gambar yang terpotong ketika Anda melakukan fitur stabilization seperti itu itu untuk stabilizen untuk chroma key dan selanjutnya untuk lens lens correction ya di sini eh berkaitan dengan merek ya berkaitan dengan merek dari biasanya kamera action ya ini untuk GoPro Hero dan lain-lain lah kameranya ini lensanya menjadi lebih cembung ya seperti itu itu untuk lens correction dan untuk resolusi disini juga bisa dipilih dan kebetulan resolusi yang kita gunakan dengan layarnya besar jadi juga bisa dengan beberapa resolusi yang dipilih ya kecuali teman-teman nanti menggunakannya dengan ukuran kecil mungkin ada yang tidak cocok untuk disini kita reset saja untuk lens lens correction lalu ada drop shadow drop shadow itu untuk bayangan ya teman-teman jadi eh ini kelihatan ketika gambar ini menjadi kecil ya coba akan kita-kita transform dulu harusnya ini ditimpah ya oke kita drag saja ke bawah oke seperti ini sebentar kita naikkan ke atas yang ini kita ambil dulu di transform scale kita perkecil lalu kita dilihat disini kan ini ada terlihat bayangan ya karena drop shadow nya aktif ketika kita tidak diaktifkan maka bayangan pun menghilang seperti itu dan ini juga ada orientasinya ya atau ada arahnya bayangan kemana untuk menyebar dan juga warna juga bisa menjadi warna biru muda warna putih dan lain-lain lebih ini lebih mudah lah untuk digunakan seperti itu itu untuk drop shadow dan yang terakhir ada auto enhance fitur ini digunakan untuk meningkatkan warna secara otomatis ya tinggal kita klik saja oke bisa lihat ini sesudah dan ini sebelum ya seperti itu untuk amount nya bisa kita tambahkan ini untuk enam dan ini untuk 100 ya seperti itu untuk auto ini untuk sebelum dan ini untuk sesudah Oke itu untuk fitur dari green screen